diketahui suku ketiga, suku ke delapan suatu barisan aritmetika standar berarti segini sama segitu yang ditanya S20 tapi dirata-ratain, berarti S20 dibagi 20 yang ditanya ya ya anggap aja yang ditanya S20, nanti dibagi 20 gampang, berarti diketahui U sekian, diketahui U sekian, ditanya S sekian, itu standar dong cuman masalahnya aja ini angkanya 2 pangkat 18 sama 2 pangkat 19 nah gak masalah coba kita ambil sebuah bilangan 2 pangkat berapa gitu untuk kita misalin 17 atau 16 misalnya berapa mohnya ya 16 deh ya 2 pangkat 16 ini kalau 2 pangkat 18, 2 pangkat 2 sedangannya 2 pangkat 3 anggap aja 2 pangkat 16 ini kayak satuan gitu, kayak meter kayak detik jadi 4 K gitu ya yang ini 8 K nah K itu anggap aja apal, kayaknya satuan rupiah gitu ya jadi ini suku ke 3 ini suku ke 8 berarti U8 A tambah 7 B U3 adalah A tambah 2 B U8 itu yang 4K U3 itu yang 8K K nya dalam hati aja kurang 5B 5B sama dengan min 4 ya B nya min 4 per 5 1 ada dalam K ya untuk nyari A kayak biasa saya rasa ada standar ini ya nyari A adalah 8 dikurang 2B 8 itu 40 per 5 dikurang 2B berarti ditambah 8 per 5 48 per 5 S20 bagi 20 atau rata-rata 20 deret ya itu adalah setengah jadi S20 itu kan 20 per 2 2A tambah N min 1 kali B dibagi 20 nah 20 dicoret gitu setengah 2A 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 berarti ini 96 per 5 kan A nya 48 per 5 ditambah N min 1 19 kali B B nya min 4 per 5 berarti setengah 96 per 5 dikurang 19 kelipat berapa sih 38 76 per 5 berarti setengah dari 96 kurang 76 itu 20 per 5 berarti berapa 2 ya satuannya 2K berarti ya kan satuannya dalam K nah tau gak 2K apa tadi K nya kan 2 pangkat 16 2K berarti 2 pangkat 17 jawabannya kan 2K K nya kan 2 pangkat 16 berarti 2 pangkat 17 jawabannya D oke 2N 3N 4N 5N